Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Gian Ramadan Abu Bakar gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian dalam keadaan sehat di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat proses panen labu siam sayuran labu siam itu berbeda dengan sayuran lainnya perbedaannya labu siam bisa dipanen berbagai ukuran mulai dari ukuran kecil ukuran sedang dan ukuran besar tergantung petani labu siam itu sendiri dari setiap ukuran mempunyai harga yang berbeda-beda biasanya ukuran yang kecil lebih mahal dari ukuran yang besar untuk per kilogramnya kalau di tempat saya untuk ukurannya kecil disebut labu siam acar untuk ukuran yang sedang disebut labu siam DN dan untuk ukuran yang besar disebut labu siam PO buat kalian semua yang ingin belajar bertani labu siam kalian bisa kunjungi channel YouTube bonkaler dan tiktok kebonkaler saya panen labu siam tiga hari sekali setiap panen saya memilih labu siam yang ukurannya besar dan membiarkan labu siam yang ukurannya sedang untuk panen di hari berikutnya cara panen labu siam itu sangat mudah kalian tinggal memilih labu siam yang akan kalian panen lalu petik labu siam seperti yang saya lakukan untuk mempercepat panen labu siam saya menggunakan ember setelah embernya penuh saya pindahkan ke dalam karung setelah karungnya terisi penuh lalu saya jahit menggunakan tali rapia tali majun atau tali yang ada di sekitar pertanian labu siam untuk ukuran labu siam yang besar rata-rata satu karung itu bisa terisi 50 kg Hai apabila video ini kurang jelas atau ada pertanyaan kritik maupun saran kalian bisa tulis di kolom komentar terima kasih banyak semuanya telah menyaksikan video ini semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati